Nilai tak transparan kelola dana desa, Inspektorat dan DPMD Haumahira Selatan didesak periksa KADES DOWORA. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan mahasiswa DOWORA atau GMD, mendesak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Haumahira Selatan, agar melakukan pemeriksaan terhadap KADES DOWORA, Kecamatan Gani Barat Selatan, Elisale, karena dinilai tidak transparan mengelola dana desa beberapa tahun anggaran. Desakan ini disampaikan dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Haumahira Selatan, Jalan Karet Putih, Desa Kampung Makian pada Senin 17 Juli 2023. Masa yang ditemui, sejumlah pejabat Pemkap Haumahira Selatan sempat adu mulut, pasalnya pihak GMD tetap ngotot agar tututan yang dibawa harus ditindak lanjuti. Kepala DPMD Haumahira Selatan, Faris Haji Madan, dalam kesempatan itu menjelaskan teknis aduan masalah desa. Ia meminta masa aksi agar membuat laporan resmi, disertai bukti-bukti otentik, sebab masa hanya menyodorkan data yang bersumber dari sistem informasi desa, dari Kemendes PDTT. Masa yang mendengar, penjelasan tersebut mengaku kesulitan memperoleh data berupa RKPDS Desa Dawora. Koordinator lapangan aksi, Didin M. Marsaoli, mengatakan, hal tersebut karena Kades Dawora sangat tertutup. Seusai kiring terbuka, sejumlah aktivis yang tergabung dalam GMD pun membubarkan diri dengan tertib, setelah aduan mereka diterima DPMD Haumahira Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!